yoho semua kembali lagi bersama saya Gema gaming dan hari ini kita ada info seputar game nft dan juga gameplay to earn dimana ini dari Xplagame nah dan Xplagame ini kan emang udah nyiapin untuk list game yang harusnya tuh rilis di tahun ini yaitu tiga game mulai dari summoner war chronicles yang bakal ada earnnya juga nanti lalu ada yang namanya itu mini game party gitu ini kalau ada kalau nggak salah sama sama game WMX yang baru keluar itu yang apa koinnya nama Pau tuh aku lupa itu hampir sama kayak ntar gameplaynya dan yang terakhir ada game mancing-mancing juga dimana WMX juga ngeluarin game mancing kan untuk nama game itu World Fishing Campionship dan Xplagame nggak mau ketinggalan mereka ngeluarin Ice Fishing Crew dimana ini game udah masuk dalam tahap pra-regis jadi jangan sampai ketinggalan karena emang untuk reward-reward pra-regisnya itu lumayan nah disini kita mulai lihat dari review pra-regis untuk di Play Store atau App Store nya itu bisa langsung dapat nanti itu 100.000 goal lalu disini ada cross event is alive is life ya enggak gimana pra-regis guys Ice Fishing Crew nya itu kita masukin email kita masukin email nanti kita bakal dapetin yang namanya itu crew member tiket dan juga 5 equipment draw tiket gitu di bintang 3 crew member sama 5 equipment draw tiket jadi kita bisa kayak du gua gacha lainnya bisa dibilang ini buat gacha lalu disini ini ada juga apa namanya itu get item for com2us popular game gitu jadi kita bisa dapat-dapat juga yang lain dari sini kita bisa dapat kalau untuk art missing ya ntar dapat golden key lalu untuk kalau Summoner War Chronicle tuh kita bakal dapet wind fire ya wind fire water 3 biji apa di bawah Angelmon dan 300k gold inilah pokoknya rewardnya tuh Summoner War ini scroll untuk MBL ini ya MLB dapet ultimate pack dan ini dapet premium player pack lumayan ya enggak dan untuk bawah-bawahnya untuk gameplaynya sih apabila kayak gini sih maap untuk suaranya emang gede banget ini untuk gameplay sekilasnya kayak gitu dan ada mode BWP nya juga jadi dia ini lebih ke real fishing nya lah ya enggak kalau di World Fishing Campionship kan lebih ke fantasi sih itu mancing-mancing ngeluarin monsternya tuh nggak ngotak dan disini untuk medianya disini udah ada mulai dari kayak tadi video lah bisa dibilang ya enggak seksai seksai boy mantep-mantep boy lalu untuk yang lainnya ya kayak biasa lah ya kayak gambar-gambar gitu dan jangan lupa ntar yang yang pra-regis bakal ku taro di deskripsi video untuk linknya ya enggak lalu untuk ini untuk token emeknya udah ada juga untuk inginnya jadi ntar kita tuh kayak gameplay bisa dapetin game tokennya lalu eksteng to CT CTXT lalu jadi expla coin Nah untuk apa apa untuk currency flow nya disini yang udah ada dari user kita bisa ke expedition dulu lalu kita dapet slot kompetitian ya kompetitari word dapet si medal eksteng jadi Coral Point Coral Point itu atau enggak si medalnya kita bisa dapet jadinya dapetin kayak buka kapal renovasi untuk renovasi kapal atau koral pointnya jadi CTXT lalu jadi expla kayak gitu dan kalau disini investigation bisa jadi shard shard ini bisa dipakai di power up equipment jadi shardnya dipakai untuk equipment power up kayak ngencan dan lain-lain gitu lalu kita jadiin pamos poinnya pamos poin ini bisa dipakai jadi pamos poin draw ini buat gacha kayaknya kemungkinan atau kita jadi afc token dari fc token nanti dituker jadi CTXT baru jadi expla kayak gitu dan untuk harga expla coin sekarang itu di harga 0,357 ya di berapa ya sekitaran Rp5.000 nggak sih ya Rp5.000 mungkin itu ya sekitar Rp5.000 Rp4.000 itu harga koinnya jadi untuk apa untuk kalau ntar in-game nya itu satu kali exchange itu dapetnya berapa-berapa yang masih belum tahu tapi seenggaknya sih kayak gini kan mesti kayak cepat aja gercep aja ya enggak main langsung gas blablabla isi dan lah masih kayaknya udah ada cuan sih harusnya itu awal-awal ya enggak tapi kita enggak tahu lah semoga apa namanya expla ya ya expla nggak kena musibah lagi kalau kemarin kan mereka tuh dari CTX ya jadi kom2us kan kom2us sebelumnya itu kan pakai Luna ya kalau nggak salah entah mereka tuh pokoknya penukar koinnya ke Luna baru ke blablabla kayak gitu tiba-tiba lunanya anjlok jadi abu kan habis itu mereka mesti migrasi dan migrasi sekarang jadi expla coin gitu nah oke lah mungkin aku sekian ya untuk infonya dari art fishing crew ya enggak sehinggaknya monggo yang jangan lupa di pre-regis kan tuju pre-regisnya lumayan gitu mohon maaf salah kata ya kita ketemu lagi ntar di next video n bye-bye